Oke, jadi salah satu yang menyebabkan penelitian SKR ini akan membawakan bahwa SKR Anda bisa dibatalkan? Bisa, ya Salah satu yang paling jelas adalah Sebenarnya Anda tidak berhak untuk ikut Apa yang tidak berhak untuk ikut adalah Terutama adalah Anda sebenarnya lagi proses Lagi di bidang pidana perpajakan Atau di bukur, atau sedang di sidik Sudah masuk dalam proses peradilan Menjalani bidang perpajakan itu Sehingga waktu Anda coba-coba main backdoor ya Karena ini sistemnya kan Sistemnya itu Selama MPB Anda masih hidup Dan Anda bisa bayar Prosesnya adalah Anda pengajuan dan sebagainya Sifatnya itu Pengajakannya otomatis Sehingga belum diinterupsi oleh Bidang pajak Sistem itu Sehingga Akhirnya surat keranaan bisa keluar juga Nah, dengan cara seperti itu Nanti penelitian SKR yang membuktikan bahwa Sebenarnya Anda tidak berhantu Sebenarnya ada pernyataan-pernyataan disitu Bahwa Anda tidak setang menyerang Pernyataan-pernyataan itu Anda sentang benar Dan ada pernyataan-pernyataan itu Yang nanti dikembangkan bahwa Pernyataan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan keadaan Sebenarnya dari mana Itu dapat menyebabkan SKR ini dibantalkan setia Kemudian juga ada yang Waktu Menyangsukkan SPT Permohonan untuk PPS ini Sebenarnya prosesnya Anda sedang Restitusi Atau melakukan upaya hukum Dengan pajak Di mana Ternyata Itu kan tidak sesuai dengan Persyaratan dari PPS ya Karena permohonan Restitusi itu harusnya dibatalkan dulu Baru boleh menentu PPS ya Tapi ternyata Anda tidak mau ngalah Jadi SPT-nya tetap mau jalan PPS-nya juga gak mau ketinggalan Jadi kita tunggu-tunggu nih Sampai last minute nih 30 Juni kok Gak sesuai-sesuai juga Akhirnya Go the other way ya Istilahnya ya Nah itu yang Menyakpenggalkan SKR ini dibantalkan ya Nah jadi Peserta dengan seluruh perasyataan lain Yang sudah dipentukan Di dalam undang-undang Dan oleh diri pajak Anda Ada yang Masalah dimana Secara masalah Anda sudah tidak memilih Nah itu bisa saja Dibatalkan ya Tapi di luar itu Di luar jika Anda Sudah memilih syarat Penelitian SKR ini Tidak akan menyebabkan Anda Dibatalkan SKR-nya ya Jadi jangan Kawatir kalau Anda Tidak punya masalah Masalah seperti itu Dan dari situ Ada suatu Pekastian hukum juga Sehingga Artinya gini Nanti kita terangin di belakang ya Bahwa Anda bisa Mempermasalahkan secara hukum nih Karena undang-undang akan memilih Anda Bagi orang yang benar ya Tapi tidak memang Memilih orang yang Memang Tidak memilih syarat ya Jadi Artinya Kembali ini Anda boleh Dan Anda berhak Dan Anda boleh memilih Sehingga Jika ada human error Dari Dari Okno-kno Dari diri Waktu-waktu Dan jalan pajak Atau kentang pajak Anda Yang membatalkan SKR-nya Itu Anda bisa Memperlapalkan Secara hukum Dan akan Boleh diambilkan Di tingkat Peradilan pajak Oke Jadi kembali lagi Tadi tentang Repatriasi dan investasi Ingat Batas waktu-waktunya Dan sebarang Saya Kembali Disampaikan Di dalam screen ini Adalah 30 September Untuk batas waktu Repatriasi dana Dan investasinya Gitu Batas waktunya Kalau masih belum mikir ya Sebenarnya bisa Katas mulai sekarang Secepatnya deh Ya Jangan lama-lama Kutuskan Tapi Anda Benar-benar Beri waktu yang Sangat banyak Sampai dengan Tahun depan Nah investasi Di bidang apa Nah ini saya Jelaskan Nah disini Sekali lagi Beberapa hal Repatriasi Dan Investasi Itu semua Akan diawasi Dan Pajak ya Melihat Batas waktunya Dan Investasinya Ke arah yang Benar gak Yang sesuai dengan Pasangan Sudah di Tentangkan Bila itu Rencana pajak Nah Investasinya Kemana Nah itu Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52 Garis miling KMK 0 0 0 Tahun Tahun 2022 Sebenarnya Sudah diberikan Batas-batas Apa sih Yang namanya Sehat Untuk usaha Dirilisasi Sumber daya Alam Dan Juga Yang di bidang Renewable Energy Yaitu Energi terbarukan Nah ini Segera contoh Screenshot Yang saya Buat Dari PMK Itu sendiri Fullnya Nanti bisa dibaca Atau saya Berikan link Karena itu Linknya Dari Jendral Pajak Sendiri Tentang Jendral Pajak Usaha Nah disini Sebagian Dilihat Bahwa ada Saya penggunaan Tenaga panas Bumi Tenaga panas Bumi Industri Pengasapan Pemanggan Ikan Peragian Permatasi Ikan Kemudian Ada Industri Kopra Minyak Kelapa Sawit Kemudian Industri Segala macam Industri Yang itu Merupakan Industri-industri Yang dimana Anda langsung Investasi Di dalamnya Nah bagaimana Kalau industri itu Saya membeli Saham Di bidang Yang sama Dengan Industri ini Misalnya Industri Minyak Kelapa Sawit Saya kira Tidak masalah Karena ini Industri Seperti itu Anda membeli saham Anda tidak Memutukan bahwa Misalnya Saham apa ini Yang di bidang CPO Misalnya Astral Polestar Saya tidak Promosi Tapi juga Ada London Sumatera Lonsum Kemudian Ada juga Ada Ya Lihat aja Beberapa Jenis Saham BEJ Yang Khusus Di bidang Sektor Yang memang Pusaha ini Menggunakan Uangnya Untuk Mengelola Industri Yang Yang Dibidikan Kurang Sawit Kemudian Nah Ini yang menarik Adalah Di dalam Industri ini Dari industri Ada Angkutan Laut Kemudian Ada Industri Bidang Software Industri Memuanya Animasi Ada Orang yang Passion Dengan Bidang Digital Ini Juga Satu Yang Industri Atau Isahaya Bidang Anda Bisa Invest Disitu Ya Banyak Sekali Saya Tidak Akan Bahas Satu Tapi Ini Merupakan Beda-bedanya Yang Sangat Buas Bahkan Total Ini Terdapat Kira-kira 332 Jadi Area Atau Industri Di mana Anda Bisa Invest Nah Selanjutnya Saya Bicara Mengenai Konsekuensi Dari Kalau Anda Tidak Ikut Konsekuensi Dalam Program Dan Segala Turunan Dan Sekarang Pasca Kewajiban Pasca PPS Ini Secara Benar Ya Adalah Dengan Anprestasi Dalam PPS Anprestasi Ini Timbul Tiga Hal Pertama Anda Gagal Lihat Repatriasi Jadi Uangnya Ada Dua Negeri Kira-kira Kirim Jual Dua Negeri Kedah Negeri Sama Dengan Matas 31 September Yaitu Kira-kira Berapa Satu Dua Bulan Lagi Kemudian Gagal Investasi Kemudian Gagal Repatriasi Dan Sekaligus Dengan Investasi Juga Jadi Kegagalan Gagalan Ini Anda Ketahu Anda Bisa Kontrol Sendiri Ternyata Ternyata Investasi Dalam Negeri Tidak Menarik Nah Itu Sangat Disayangkan Kalau Anda Melakukan Itu Karena Nanti Tambahan Tambahan Dari Pajak Yang Harus Anda Tanggung Itu Biasanya Anda Harus Dihitung Kembali Apakah Itu Worth it Atau Tidak Misalnya Contohnya Kalau Gagal Investasi Hanya Ada Patriasi Itu Mendapatkan SKP KB Jadi Jangan Heran Nanti Kalau Anda Tidak Melakukan Action Ketua Tadi Patriasi Dan Infekrasi Itu Akan Ada Surat Cinta SKP KB Surat Ketetapan Banyak Turang Bayar Misalnya Contoh Tadi SKP KB Menjadi 4,5% Jadi Saya Melihatkan Ada Tambahan 3% Jadi Kalau Anda Melapor Kembali Melalui Dijepatnya Bahwa Anda Secara Sukarela Menyatakan Secara Sendirinya Membayang Tambahan 3% Namun Jika Anda Tidak Mau Kepalan Apa-apa Maka Akan Timbul SKP KB Itu Yang Jumlahnya Lebih Besar 1,5% Dari Jumlah Kalau Anda Melaporkan Sendiri Bahwa Anda Tidak Sanggup Mengirim Uang Ke Indonesia 4,5% Kemudian Gagal Investasi Dan Gagal Repatriasi Hanya Deklarasi Luar Negeri Nah Itu Tambahannya Kalau secara Sukarela Tidak 6% Kemudian Ternyata Anda Diam-diam Saja Kemudian Penelitian SKP SKP Itu Menyatakan Oke Ternyata Anda Tidak Maka Kewajiban Investasi Itu Tambahan Satu 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 Tambahan Kemudian Juga Kalau Gagal Repatriasi Hanya Deklarasi Luar Negeri Berapa Jadi Tarinya Dari Secara Sukarela Taman 4% Itu Kemudian Kalau Dikolek oleh Direktura Jendera Pajak Itu Menggunanya SKP KB Tadi Itu Tampahannya 5-5% Saya Harap Teman-teman Tidak Membayar BIB Extra Ini Dengan Cara Memenangi Persyaratan Dan Saya Percaya Bahwa Rupiah Kita Buat Kalau Anda Rupiah Anda Tidak Yakin Rupiah Kuali Tetap Investi Dalam Potokol Investasi Yang Berbasiskan Kepada Dolar Yang Berbasis Kepada Institut Yang Ekspor Sehingga Menurut saya Investasi Dolar Di Indonesia Juga Masih Tetap Bisa Menguntungkannya Dan Kalau Setuanya Sudah Komin Bahwa Itu Yang Kati Investasi Ada Juga Haps Paktu Waktu Dalam 5-5 Tahun Investasinya Ditukat Tempat Jadi Selisih Berapa Saya Kira Tidak Kalau Masalah Tetapi Anda Bisa Compline Dan Mengandari Penetapan Penetapan Pajak Yang Tidak Perlu Itu Advice Dari Saya Kemudian Juga Investasi Dalam Kepas Kebijakan 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 Tadi Saya Menyatakan Kebijakan Kebijakan Satu Ini Untuk Kebijakan Dua Jadi Bedanya Kebijakan Satu Dan Kebijakan Dua Kita Sudah Tahu Yang Sudah Ikut Kebijakan Satu Ya Adalah Kebijakan Untuk Aset Aset Yang 2015 Kebawah Sedangkan Kebijakan Dua Adalah Pengukapan Aset Untuk Aset Aset Yang Baru Nah, kira-kira dendanya juga kurang lebih sama ya, bahkan sedikit lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang lama ya, sedikit lebih tinggi. Dan saya tetap menyarankan Anda untuk tidak mengikuti atau sampai terjadi Anda harus di dendam untuk investasi ini ya. Nah, ingat kembali bahwa pasca SPT, pasca PPS, tamat harta bersih menjadi saldo lama di lahan ya, untuk yang korporat, dan hutang atau harta, harta atau hutang dalam SPPH yang Anda sampaikan waktu permohonan itu, sebagai harta atau hutang baru sesuai dengan SKT, yang SPT belum dibuat. Nah, harta atau SPPH tidak dapat disusulkan untuk dilaksesasi. Nah, ini khusus untuk kalau memang ada peserta SPT yang dalam SPH badan ya. Kalau untuk orang pribadi kan tidak ada hubungan dengan nombor. Kecuali jika memang WP pribadi ini juga menerangkan pembukuan dan mengklaim biaya-biaya dari harta tersebut. Nah, yang paling penting diingat juga bahwa karena ada pelindungan undang-undang di hal-hal yang terjadi kemudian, jika Anda merasa bahwa Anda istilahnya dijual ini, atau Anda ditentukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang Anda sudah mengerti, Anda bisa menyambungkan sekitar ya. Itu adalah hak muhati pajak yang dimiliki nombor, sehingga kalau Anda sudah sesuai dengan koridor atau peraturan dari program PPS ini, dan Anda tidak diperlakukan adil, Anda bisa menyampaikan permohonan banding sampai ke tingkat nombor pajak ya. Ini sudah ada pelindungan yang sangat jelas dari nombor pajak, tentang kepastian dari e-sket Anda. Demikian, untuk sampai dengan hari ini, podcast saya membahas mengenai bagi Anda yang sudah ikut e-sket, apa yang Anda perlu cermati. Next week saya akan membahas tentang, aku sama sekali teman-teman di sini, 6 bulan ini memang berpikir mata-mata tidak mau ikut. Atau memang-mah, aduh saya sudah sibuk banget, padahal juga ingin ikut, tapi kok 6 bulan ini saya sibuk, belum cermat ikut juga. Wah, listen nih, tapi what do I miss? Apa yang saya ketinggalan? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan? Lagi oleh Anda, bagi konsultan-satunya, beritahu saya dong. Saya akan tukar situ di dalam episode mendatang. Stay tuned. Terima kasih untuk sudah menonton, jika Anda sudah merasakan manfaat atau memang ini sesuatu yang Anda ingin sampaikan kepada kolega bisnis Anda atau teman Anda, silakan bisa di-forward, dan kita akan menjepang kembali episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton, salam sukses. Terima kasih sudah menonton, salam sukses.